Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan belajar dari suatu renungan Renungan ini saya beri tema bergairah Dalam dunia kepemimpinan Kristiani Kegairan adalah salah satu nilai keutamaan yang membuat orang mampu melihat makna yang terdalam terhadap sebuah visi, misi, tujuan, dan sasaran hidup bagi seorang pemimpin Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran hidupnya itu Maka seorang pemimpin terdorong dari dalam untuk bekerja keras dan tetap terus bergairah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Seorang pemimpin perlu bekerja keras untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran hidupnya Namun tanpa kegairan hidup dan kerja keras yang tinggi maka semuanya itu tidak mungkin tercapai Demikian pula kita dapat melihat dan belajar dari kegairan hidup Yesus dalam pelayanannya di dunia ini Yesus memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran hidupnya di dalam dunia ini Yaitu ketika ia hadir dalam dunia dalam masyarakat yang memberitakan Waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15 Yesus bergairah karena memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran Serta tujuan dalam hidupnya Selanjutnya dengan kegairan itu Yesus mencari orang-orang dan menjadikan murid-muridnya Dan Yesus melatih murid-muridnya untuk membantu dan bekerja untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai Yesus mendidik dan melatih mereka Sehingga kurang lebih setengah, tiga setengah tahun Yesus bekerja dan melatih mereka untuk menghadirkan Kerajaan Allah Mulai dari Galilea sampai Judea dan Yerusalem Lukas Pasal yang ke-9 ayat 51 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Marilah kita terus tetap bergairah Meskipun kondisi kita saat ini mengalami kesulitan karena pandemi virus corona Namun tetaplah terus bergairah karena roh kudus yang ada dalam diri kita senantiasa mendorong dan memberikan spirit kepada kita Demikian juga kita mau belajar dari keteladanan Yesus bahwa Yesus bergairah karena dia ingin mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasarannya yaitu menghadirkan Kerajaan Allah yang penuh dengan damai, kasih, dan keadilan Tuhan kiranya tetap memberkati kita dan jadilah pengikut Tuhan dan tetap bergairah di dalam Tuhan Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!